Intro Ya cetapan semua DPRD Kabupaten Indra Giri Hilir menyampaikan laporan Pansus RPJPD tahun 2025-2045 dan gelar ini ditajak dalam rapat paripurna Iya dan selain itu juga CZ dan Banggar ini terkait laporan pertanggungjawaban APBD Indra Giri Hilir tahun 2023 Berarti yang lalu ya Kita tengok bersama Penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 menjadi salah satu agenda dalam gelaran rapat paripurna DPRD ke-13 masa persidangan 2 tahun 2024 Laporan pertanggungjawaban RAPBD 2023 disampaikan Jurubicara Banggar DPRD Taufik Hidayat Pada tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp200.808.143.550 sen dan realisasi sebesar Rp194.126.525.020,77 sen atau 96,7 persen B. Total pendapatan Kabupaten Indra Giri Hilir pada tahun anggaran 2023 adalah Semula ditetapkan sebesar Rp2.043.103.799.840 sen dan realisasi sebesar Rp2.097.081.444.492,77 sen Sementara itu jurubicara Pansus DPRD terhadap ran perda Kabupaten Inhil tentang RPJPD tahun 2025-2045 Okta Sanatan menyampaikan Eksekutif dan legislatif Inhil telah menyepakati RPJPD Inhil 2025-2045 akan berfokus pada pengembangan pertanian yang menjadi potensi terbesar Kabupaten Inhil Visi Kabupaten Indra Giri Hilir tahun 2025-2045 adalah mewujudkan Indra Giri Hilir gemilang berbasis pertanian yang maju dan berkelanjutan Selanjutnya, lancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam kurung RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Indra Giri Hilir dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Selanjutnya, Dewan mengambil keputusan Dalam penyampaiannya, Okta Sanatan juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Inhil terkait RPJPD 2025-2045 Denia Rizal melaporkan